Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ya jumpa lagi dengan Bapak Pak Sabdi dalam pelajaran geografi ya meskipun masih pandemi tetap belajar dari rumah tetap semangat ya Oke anak-anak hari ini kita belajar geografi pembahasan kita itu tentang yang namanya faktor yang mempengaruhi interaksi jadi kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya interaksi desa dengan kota nah sebenarnya kenapa sih terciptakan interaksi desa-kota tersebut nah ini kita bahas tentang namanya interaksi jadi ternyata banyak sekali daerah-daerah di Indonesia ini yang setiap daerah itu tidak bisa bergantung dengan kemampuannya sendiri ya maupun wilayah tersebut berpotensi tetapi tetap suatu daerah tersebut akan membutuhkan yang namanya bantuan dari wilayah lain ketika suatu daerah itu membutuhkan wilayah lain maka otomatis akan tercipta hubungan ataupun interaksi diantara kedua wilayah tersebut nah pada umumnya jumlah penduduk ya mendiami suatu tempat tersebut dan akses berupa jalan dan jaraknya nah itu bisa mengakibatkan hal utama dalam interaksi antar wilayah jadi dengan semakin dekat suatu wilayah tersebut jaraknya maka interaksinya akan semakin kuat ya begitu juga dengan jumlah penduduknya ya semakin banyak jumlah penduduk di suatu wilayah otomatis kebutuhannya juga akan semakin banyak dan apabila suatu daerah tersebut itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka akan dicari pemenuhan kebutuhan tersebut dari wilayah lain sehingga terciptalah interaksi itu adalah pengertiannya secara sederhananya nah yang kita bahas hari ini itu adalah tentang faktor pengaruh interaksi menurut Edward Ulman jadi ini adalah salah satu tokoh yang mengkaji tentang interaksi dalam geografi jadi ternyata menurut Edward Ulman ada tiga faktor utama yang mendasari timbulnya interaksi antar wilayah nah yang pertama adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau dalam istilah asingnya itu adalah regional komplementer dan kedua adanya kesempatan untuk berinteraksi intervening opportunity dan yang ketiga adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang spasial transfer ability nah jadi ketiga unsur inilah yang akan menjadikan wilayah tersebut mempengaruhi interaksi dengan wilayah lain lemah atau kuatnya interaksi tersebut ternyata dipengaruhi oleh ketiga unsur ini dan selain ini ada juga mempengaruhinya dengan jarak jumlah penduduk dan sumber daya dan potensi suatu daerah tersebut nah otomatis yang pertama wilayah-wilayah yang saling melengkapi ya ketika terjadi suatu interaksi diantara wilayah hal yang diharapkan diantara kedua wilayah tersebut itu adalah adanya kerjasama yang bisa memenuhi kebutuhan baik dari segi ekonomi kebutuhan sosial budaya politik juga sehingga suatu daerah tersebut itu saling melengkapi ya contohnya seperti ini ya kota Medan adalah salah satu kota yang terbesar di Sumatera Utara dan bahkan di Pulau Sumatera oleh karena itu kota Medan dengan kota yang begitu besar otomatis di tidak akan pernah besar seperti sekarang ini tanpa adanya dukungan dari daerah-daerah lain bahkan sampai saat ini pun kota Medan yang sudah besar seperti ini tetap membutuhkan wilayah lain untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhannya ya jadi contohnya adalah kebutuhan akan sandang dan pangan ya untuk kota Medan mengingat situasi dan kondisi kota Medan ini kotanya begitu padat sehingga lahan pertanian berkurang maka didatangkanlah sayuran buah-buahan dan bahan pangan dari daerah-daerah di sekitar kota Medan nah contohnya itu adalah beras tagi seperti itu artinya kebutuhan-kebutuhan orang Medan itu bisa disuplai dengan wilayah yang ada di belakangnya seperti beras tagi seperti itu begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang beras tagi itu mungkin bisa disuplai dari Medan seperti barang-barang elektronik jasa gitu kan barang-barang bermotor elektronik rumah tangga nah itu kan tidak diproduksi di beras tagi tetapi dapat dibeli di dari Medan sehingga memiliki wilayah yang saling melengkapi oke yang kedua adanya kesempatan untuk berinteraksi ya jadi jika adanya interaksi ini otomatis ada kesempatan ya bagaimana kesempatan tercipta karena adanya kebutuhan ya suatu daerah tersebut yang tidak tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga memerlukan bantuan oleh wilayah lain sehingga mau tidak mau kesempatan itu tercipta untuk berinteraksi antar wilayah tersebut hal inilah yang dikatakan sebagai interpenting opportunity nah eh yang ketiga ya adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang special transfer ability nah ruang dalam geografi itu adalah wilayah jadi ketika adanya kemudahan transfer transfer pemindahan dalam ruang ini biasanya menyangkut tentang jalan jarak dan alat transportasi karena saat ini pemindahan barang itu biasanya menggunakan alat-alat transportasi jalan ya jadi dengan semakin lancarnya suatu jalan semakin lancarnya transportasi yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah yang lain tentu saja hal ini akan mengakibatkan suatu perubahan besar dalam interaksi dalam suatu wilayah tersebut nah wilayah yang memiliki interaksi yang kuat pastinya akan cepat berkembang nah ini biasanya ditandai dengan kota-kota ibu kota provinsi ibu kota kabupaten kecamatan gitu kan seperti itu nah itu biasanya jalan dan akses penghubung transportasinya itu untuk pengangkutan dan pemindahan barang itu sudah berjalan dengan baik oke kita lanjut nah ada nih gejala-gejala yang muncul dari adanya interaksi kota dan desa ya yang pertama itu adalah terjadinya proses modernisasi pertanian di depan desaan jelas yang tadinya orang desa itu sistem pola pikirnya ortodoks ya kan yang pola pikirnya hanya bertani ala kadarnya tetapi dengan adanya interaksi dengan kota ya kan yang memproduksi alat-alat pertanian secara modern itu bisa mengakibatkan pertanian di pedesaan itu juga modern karena apa karena ada interaksi di antara kedua wilayah tersebut pengiriman barang pemindahan barang gitu kan sehingga pertanian kita sudah modern adanya urbanisasi urbanisme gaya hidup kekotaan di pedesaan ya hal ini biasanya lebih ke manusianya ya ke penduduknya ya biasanya gaya hidup otomatis sangat mudah untuk ditiru ya apalagi dari orang desa yang merantau ke kota dan dia sudah terkontaminasi dengan budaya kota pastinya akan terbawa dengan kebudayaan desa seperti itu nah terjadinya urbanisasi ya tidak sedikit banyak tidak sedikit orang Indonesia yang melakukan urbanisasi jadi mereka ingin tinggal di kota karena di kota dengan segala fasilitasnya dengan kemudahan untuk mendapatkan barang dan jasa tidak seperti di desa mengakibatkan mereka untuk berpindah ke kota jadi ya kota itu semakin padat sedangkan di desa akan semakin sepi seperti itu nah pengangguran di kota meningkat ya karena tingkat persaingan dalam mencari pekerjaan itu sangatlah tinggi karena jika tidak memiliki skill tidak memiliki pendidikan maka tidak akan bisa bekerja yang yang lebih baik di kota di kota seperti itu ya jadi bagaimana dengan orang di desa yang pendidikannya rendah ketika dia merantau ke kota maka otomatis ini akan menjadi beban pekerjaan ya jadi terciptalah suatu pengangguran yang besar di perkotaan seperti itu oke nah ini ada wilayah A wilayah B dan wilayah C kita lihat ini ada interaksi disini kalau yang tandanya putus-putus itu nanti interaksinya lemah ketika tanda panahnya tidak putus-putus berarti itu interaksinya kuat contoh wilayah A surplus sumber daya X minus sumber daya Y ya nah jadi dia ada plus minusnya kebutuhan A disupply oleh C kenapa disupply oleh C ya kalau karena C itu dia surplus X dan surplus Y artinya dia berlebih disitu sedangkan dia ya dia itu Y nya yang minus sedangkan di C Y surplus sehingga yang dari C dikirim ke A maka interaksinya kuat ya kan begitu C dengan B surplus sumber daya X tetapi Y tapi minus sumber daya X sedangkan C surplus dua-duanya maka kekurangan dari wilayah B itu dapat dipenuhi oleh wilayah C jadi wilayah C ini sangat besar sekali kekuatan interaksinya nah kita lihat diatasnya itu ada garis putus-putus artinya situ wilayahnya interaksinya sangat lemah karena apa karena supro wilayah A sama wilayah B itu terdapat minus ya minus keduanya yang A minus Y yang B minus X tetap mereka berinteraksi tetapi lemah tidak seperti A ke C C ke B ya jadi di tiga wilayah ini yang paling kuat itu adalah C ya ini tadi ya wilayah yang saling apa melengkapi wilayah memiliki potensi sumber daya yang berbeda baik kuantitas maupun kualitas ya karena setiap daerah itu memiliki perbedaan dari segi fisiknya kualitasnya kuantitasnya ya sehingga perlu adanya interaksi jadi kalau suatu wilayah yang surplus itu biasanya akan menguarsai ya daerah tersebut yang kedua adanya kesempatan berintervensi kesempatan berintervensi dapat menghambat terjadinya interaksi antara wilayah ya kenapa terlalu menghambat karena wilayah C itu surplus dua-dua sedangkan wilayah A dan wilayah B itu ada minus salah satunya yang tadinya interaksi A sama B itu bisa berjalan dengan baik tetapi lantaran ada si C maka si A sama B hubungannya tidak terlalu kuat karena si C lah yang mengambil peran untuk menutupi kekurangan mereka nah seperti itu yang ketiga itu adanya kemudahan pemindahan dalam ruang jadi ini kan seperti Bapak bilang tadi ada jarak biaya angkut dan kemudian kelancaran jarak itu otomatis ya ketika kita mengantarkan barang otomatis jaraknya juga diperhitungkan begitu juga dengan biaya angkutan kan kalau kamu belajar belanja online kan sering itu ada ongkir nah beginilah tentang kemudahan transfer ability gitu dan kemudian kelancaran serana transportasi nah serana transportasi itu adalah bus ya kan kapal ataupun pesawat yang menjangkau satu daerah tersebut jadi itu bisa menjadi perbincangan dalam perciptanya interaksi oke disini ada dampak interaksinya terhadap ekonomi yang jelas pasti memperlancar hubungan desa kota sudah pasti karena adanya barang yang disupai volume perdagangan antara desa dan kota pasti sudah meningkat karena hasil pertanian desa dijual ke kota dan hasil industri kota dijual ke desa adanya perubahan orientasi ekonomi penduduk desa ya mungkin dahulu pertanian tapi sekarang sudah mungkin ke dagang ataupun ke industri usaha kecil-kecilan gitu kan karena apa meniru dari kehidupan kota nah adanya lagi perdagangan jual beli ya itu jual beli pasti akan meningkat ya untuk memutarkan keuangan di satu wilayah tersebut ada yang meningkatkan pendapatan penduduk desa dan kota ketika hasil bumi ketika hasil produksi itu terjual dengan lancar dalam distribusi barang maka otomatis apa akan meningkatkan pendapatan dalam suatu daerah tersebut sehingga akan menciptakan kemakmuran yang berakibat pada pertumbuhan ekonomi nah seperti itulah anak-anak tentang pembahasan kita saat ini tentang interaksi desa kotanya ya untuk kedepannya kita akan bahas lagi tentang materi yang lebih dalam lagi tentang interaksi ini oke tetap semangat meskipun masa pendemi ini tetap belajar dari rumah tapi jangan pernah menyerah untuk membahagiakan kedua orang tua oke anak-anak selamat menikmati